Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan bagikan tutorial cara menghubungkan HP ya ini pakai HP Infinix S5 bisa juga untuk Infinix Hot 8 09 dan 07 mungkin ya yang keluaran-keluaran terbaru ya atau keluaran sebelumnya juga kemungkinan bisa tapi untuk seri ini Alhamdulillah bisa secara menghubungkan keyboard mouse ya juga flashdisk ke HP Infinix ya cara bersamaan dalam tulis bisa kita bisa memakai keyboard ngetik ya di HP Infinix ini langsung dari keyboard seperti layaknya kita memakai PC atau komputer Oke alat yang kita butuhkan pertama USB hub ya USB hub harus ke OTG ya yang mikro maupun yang colokan sekarang itu apa namanya ya atau bisa langsung ya OTG yang keluar keluarnya beberapa colokan buat USB itu ada di marketplace banyak dijual tapi kalau di kota saya semuanya ada ini OTG makanya untuk menghubungkan langsung tiga keyboard mouse flashdisk saya menggunakan hub ya ini unitech pakai unitech saya terus OTG nya pakai Zoom ini unitech pakai unitech dan komputer ini untuk menghubungkan langsung tiga keyboard kita masukkan USB hub ini ke OTG nya ya ini seperti ini terus kita nyalain HP nya ya kita konekkan otg sama HP nah disini ada pilihan ya Nah seperti ini pergi untuk mengatur otg Oke kita harus aktifkan otg nah seperti itu kita taruh HPnya ya terus kita masukkan ini mouse kita cek sudah bisa atau belum nah sudah bisa musuhnya ya terus kita ini ya udah gerak ya musuhnya bisa kita masukkan keyboard ke dalam USB hub Oke sudah sekarang kita coba sekarang kita coba operasikan mouse ini namanya bisa gerak kita bisa mengumurkan HP ini lewat mouse contohnya kita buka itu kembangannya ini ya 10 kebawah nah ini atau kita bisa ngeklik ya ngeklik bisa kita ngetik juga umumannya sini keyboard keyboard bisa jalan ya Oke kita back sekarang kita coba mouse keyboard sama flashdisk jalan bersama kita coba flashdisk kita tancapkan ke USB hub kita cek nah ini USB nah ini flashdisk bisa terbaca di HP langsung jadi mouse ini kebetulan mouse nya agak licin ya kurang enak antara mouse keyboard flashdisk bisa jalan dan bersamaan dan ini sangat cocok ketika kita membuat konten tutorial ya tutorial atau kita cocok untuk membuat laporan ketika ngetik perlu kenyamanan kalau laporan ngetik banyak pakai jari kan terlalu capek mungkin bisa dikonekkan ke keyboard kita buat landscape ya coba kita coba buka-buka YouTube kita atur ini rotasinya lampskip nah sini ini ini bisa langsung juga jadi ini sekitar tema ketika teman-teman apa namanya membuat tutorial tentang HP tentang seputar HP teman-teman bisa menggunakan apa namanya HP bisa keyboard dengan ada kursornya mouse ya ada kursornya mouse sama kita bisa konekkan flashdisk mouse keyboard atau pun yang peranti-peranti USB lainnya ya jadi kita bisa bikin video tutorial langsung di HP tanpa memakai komputer nah biasanya kalau lalu kalau mau langsung landscape kita pakai ini banyak di aplikasi di HP store lock screen langsung dikunci lock screen nya lock landscape nah ini nah ini halaman muka HP kita yang biasanya potret berdiri itu langsung posisi langsip sehingga kita bisa membuat tutorial disini seperti ini kita bisa membuat tutorial seputar youtube tutorial seputar aplikasi atau tutorial yang lainnya persis tampilannya seperti komputer kita buka browser kita buka browser kita buka browser mouse-nya agak suloyong browser dengan settingan desktop maka tampilan akan sama persis dengan komputer seperti ini sudah persis dengan komputer seperti itu caranya jadi hp ini bisa langsung connect mouse keyboard flash disk secara bersamaan kita bisa mengoperasikan mouse untuk memerintah di hp ini beserta keyboard untuk mengetik di hp ini beserta apa namanya flash disk secara bersamaan itu saja tutorial kali ini yang dibutuhkan ya otg ysb hub atau yang menjadi satu otg langsung keluar hub banyak itu ada di toko online saya lihat ada yang jual kalau tidak ada ya beli otg nya sama hub insyaallah bisa koneksi dengan baik semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati